Asik ya ga ada kerjaan begini ya, santuy gitu ya. Ya baik, sehat. Makasih masih inget sama kita. Omong sama siapa? Say hi, say hi. Halo. Astagfirullahaladzim. Surat teguran. Halo, halo. Gue suruh hi-hi sama surat teguran. Kalau kita ga negor, ntar dikira sombong. Dia bilang sombong. Iya sih, betul. Dari pusat nih. Ntar di taro di grup warga. Dia bilang sombong, ga negor. Sama lagi di artis. Dari teguran dari siapa? Dari pusat. Buat kantor kita. Ga tau, sering banget kantor kita dapet teguran dah. Kenapa ada teguran? Kita kerjaannya serius ga bercanda. Teguran apa lagi sih? Oh, yang ini belum ditindaklanjuti yang kasus pencurian emas. Yang dibawa sama Pak Asli. Iya, Bapak Alu yang waktu itu kemarin. Yang dilimpahin kesini, kalian ga selesain sih? Bukan ga selesain. Gue udah kenangkep. Tapi yang ketangkep sama gue anak buahnya waktu itu. Barang buktinya juga ga terlalu banyak. Pas gue preskon, anak buahnya ngomong gini. Saya berada begini karena saya dilindungi sama orang polsek. Oh, iya iya iya. Jadi, menurut gue kejahatan ini sistematis dan rumit. Bukan mungkin dia dibawa pengaruh kali. Katanya. Kebetulan dia pengaruh obat-obatan abis minum parasetamol katanya. Oh, demam. Malemnya demam. Iya. Jadi ini sistematis, Sur. Gue ga bisa kerja sendirian. Bener, bener. Ini udah, skalanya udah nasional ini. Iya sih. Khusus aja dikomplotan juga kan. Soalnya pernah juga gue tangkap terus dia bikin video. Saya harus bayar 20 juta ini. Saya harus bayar bank 20 juta ini. Baik, kalian ini. Oh, iya iya. Iya. Nah, masalahnya yang ketangkep baru anak buahnya. Kalo itunya udah susah dilacak. Tapi kalian tau ga sih kalo hari ini tuh komandan mau mindahin tahanan dari pusat? Lah kok ga nugasin gue? Kan harusnya gue yang awal. Don't know. Si Andre nih. Eh, eh, eh. Mumpung ga ada orangnya. Mumpung ga ada orangnya. Dia tuh suka ngambil keputusan sendiri gitu loh. Ya mungkin ada kaitannya sama masalah ini kali. Terus lu ga tindak lanjutin itu? Tapi ini beneran dari kantor pusat. Iya. Takutnya dari orang Betawi. Hah? Iya kasanya kalo kita lewat orang Betawi suka ditegur. Iya, teguran. Iya ditegur. Bang, ngopi. Iya keliatan lagi ngopi. Pernah ga liat orang Betawi. Lagi sarungan. Dulu di teras. Kita berangkat kerja. Iya. Sini mampir. Lah kan kita mau kerja. Iya kita mampir. Iya. Wah kemana tong? Biasa ini. Mana kita tau biasanya kita mas. Ntar suruh mampir. Kalo kita mampir beneran. Bingung dia ngajak obrol. Bingung dia. Ngobrol apa ini? Mau kemana bang? Nyari angin. Nah dimana bang? Pinggir tol cikampek. Nah ini masalah pencurian emas ini komplek guys. Kalo misalnya peredarannya masih di Jakarta. Mungkin gua gampang nyarinya. Kalo misalnya udah di daerah luar Jakarta. Misalnya kayak Surabaya gitu. Masnya pasti udah berubah nama. Jadi apa? Jadi Ca. Jadi Ca. Kalo udah nyeberang pulau jadi beli. Iya. Bener bener. Kalo udah selawat Sunda jadi A. Bener. Beli batangan nih. Bukan mas batangan. Iya bener. Jadi susah dilacak udah. Iya bener. Udah. Terus tahanan yang kayak gimana? Lepakan pedes. Lepakan pedes nih. Pak. Bu. Apa bener? Katanya ada tahanan. Ku dateng kemari. Kok lu udah tahanan? Hatut saya pak. Eh. Gak usah takut. Sebentar ini. Rabut lu kayak kapling banyak buat batasnya. Emang. Emang dijual itu perkapling. Krisna. Kenapa takut? Iya emang. Emang ada tahanan mau dipindahin ke sini. Pak. Kalo gak salah disini tadi ada sih namanya. Oh iya. Pak emang gak ngeri pak. Kita kan tahanan kita kan yang biasa-biasa. Paling yang nyopet sehari dua hari. Nyopet sehari. Nyopet sehari dua hari. Gilang dua tahun disitu. Mike Lukok. Bule. Ken jahatnya. Kayaknya sih ini kasus yang mirip-mirip sama kasus emas ini. Ini mal bukan bule. Orang bingung. Kenapa? Mike Lukok. Bukan. Mike Lukok. Nama bule itu Mike Lukok. Iya iya iya. Halo. Halo. Ini komplotan ini. Tiga bersaudara. Ha? Mike bersaudara namanya. Oh. Ini adeknya. Kakaknya? Kakaknya ada Mike Lunette sama Mike Luraket. Oh. Ned Raket kok. Oh. Bapaknya Gorbulu Tangkis ya. Ya iya iya iya. Melahirkan. Melahirkan itu semua. Ya ini namanya Mike Lukok yang bakal dipindah kesini. Emang lu tau Mike Lukok? Engga pak. Saya gak tau. Tapi kata pak komandan cerita. Katanya dia serem banget orangnya. Pasti kalau dari pusat pasti yang sangar-sangar. Saya izin ya. Saya gak nak badan nih. Ini. Hahaha. Kayak panas. Pakai termometer. Hahaha. Bukan gini. Bukan di gini. Hahaha. Dicolokin ke dalam bawah mata. Hahaha. Cohar banget. Cohar banget. Maaf ya. Maaf ya. Gapasih. Oh iya jidatnya mau ketek. Hahaha. Ini taruh di ketek. Hahaha. Gak asal banget. Taruh di mulut. Ini beneran. Taruh di mulut. Taruh di ketek. Atau taruh di belakang. Terus suhunya sama. Ya kalau mau biar akurat. Belakang dulu. Ketek baru mulut. Hahaha. Oh tapi banyak-banyak nih. Coba ingin ke sini. Hahaha. Ya pak. Corok banget ya. Saya izin. Ya biar akurat. Lo main izin-izin aja jangan dong. Ya. Kamanan. Kamanan. Ada surat. Hai. Hai. Surat teguran. Hahaha. Surat teguran. Hahaha. Ditegor hello. Dari pusat. Ini. Saya ingin menerangkan bahwa. Sebentar lagi kita akan ada tahanan. Yang dipindahkan ke kantor kita. Itu bukan saya yang awal sih. Kemanda itu kan tugas saya. Tidak apa-apa. Saya sengaja menugaskan Wendy. Supaya kalau ada apa-apa. Wendy yang kena duluan. Masalah pribadi. Masalah pribadi. Masalah pribadi. Masalah pribadi. Masalah pribadi. Kemanda memang tempat kita disini aman. Penjara kita aja udah mau roboh begitu. Aman. Kalau dia lolos bahaya buat kita semua. Gimana ini. Aman. Penjahatnya kan. Apa pindahan dari nusa kembungan katanya. Nusa kembungan katanya. Nusa kembungan. Ini memang tahanan kita ini. Sudahlah. Ini adalah penjahat kelas bawal. Jadi. Masih bawal. Masih bawal. Masih bawal. Tapi memang berbahaya. Saya sengaja dia tahan disini karena. Dia bisa kita ajak kerjasama untuk menangkap. Target kita yang sedang berada. Karena ternyata target yang benar itu adalah anak buah. Tahanan ini. Oh yang kompletan emas itu. Pak komandan percaya begitu aja sama tahanan. Kalau dia tidak menipu. Nah. Oh gak mungkin dia menipu. Karena kan saya sudah mempunyai mata-mata. Kalau dia kabur gimana komandan. Ya biar lihat ya. Ya gimana. Eh. Mas kenapa. Mas bawa. Ntar kita malah disalahin dua kali sama pusat. Dia kabur. Udah saya kasih. Alat pendeteksi di kakinya dia. Jadi kalau tiba-tiba dia kabur. Meledak. Seperti itu ya. Jadi kalian tenang aja. Yakin Pak komandan. Yakin. Semua sudah saya pastikan aman. Saya kan sama Bu Kiki masih perawan. Ngeri banget kan kalau ada yang jahat-jahat. Wih. Sebarang kita udah enggak. Katanya buat tahanan. Iya. Tenang-tenang. Terus lo. Lo bawa. Lo bawa. Sabar-sabar. Kenapa. Kenapa. Kan saya bilang. Hehehe. Hehehe. Kan harusnya pistol. Harusnya kan pistol. Abis jemuran tadi. Agak ini salah bawa ini. Ada di belakang. Tukar. Tukar. Kemanaan. Mau apa? Kelinci apa burung darah? Hehehe. 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 Pas-pas dibuka ada keli. Hehehe. Ini tahanan. Yang sudah berhasil. Kami sengkap. Ya. Jadi memang ini yang sudah seperti saya tugaskan. Inilah tahanan yang. Akan kita aja kerjasama. Buka. Sebenarnya ini ya. Hehehe. Hehehe. Oh no. Tengah berhasil. Tengah berhasil. Hehehe. Jangan di buka ya. Nggak pekain. Yang dibuka gimana? Hehehe. Rambutnya bokeh sih. Rambutnya lagi berantak. Rambutnya udah nunggu ya. Tapi nunggu-nya kayak kena air panas kayak gini. Kasihan. Tolong dibuka, tolong dibuka. Aduh si Wendy mah bener-bener. Si Wendy pake begitu. Pantesan Bu Ayu takut. Kenapa? Dia kan trauma yang botak. Tidak salahkan saya, bener kan. Tolong dikawal yang ketat jangan sampai dia lepas ya. Terima kasih banyak. Semua bisa dikenalikan oleh kami. Boleh kembali ke tempat. Terima kasih. Hah? Pak kemana? Udah gapapa, tenang aja. Pasti dia bisa kabur. Pegangin. Tak aneh, so'anis. Hahaha. Komunikasinya deh. Oh ini bapaknya Fadil Jaidi. Bukan. Pakmu. Bukan. Bukan. Lepas bar golnya. Tenang, tenang. Eh, gue Wendy. Saya mohon kerjasamanya dengan pihak kepolisian lapor pak. Untuk bisa menangkap target kita. Oh loh. Radaknya itu, tatapan matanya itu loh. Eh, sama Ayu senyum. Eh, jangan gitu dong karena aku jadi kegoda. Anda suka ini? Tolong dibantu. Dia suka yang itu. Hahaha. Hahaha. Udah lama. Udah lama. Udah lama. Hahaha. Pakmu saya dari jauh ini datang. Hahaha. Demang. Iya. Jadi ini teman anda? Yang dari luar negeri aja. Teman. Tepat datang pada bapak. Hahaha. Ini pilihan yang tepat. Betul sekali. Dia baru saja datang dari desa. Wah. Keluarganya butuh. Sebentar ya. Iya. 300 ringgit bagaimana? Ah, boneh, boneh. Ada orang yang mau sama kamu? Aku belum siap om. 50 ringgit. Bro, lo kambing dong. Motongnya banyak banget loh. Dari kan lima ratu. Disini sejarah atus, potongnya 50. Oh, potongnya banyak banget manajemen. Iya, iya. Mereka udah harus kebangun tempatnya. Baik, kalau begitu. Udah capek banget gua. Tolong Ayu buatkan minuman. Sian ini. Buatkan minuman untuk tamu kita. Mau minum apa? Ah. Blah. 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 Kopi. Kopi, kopi, kopi. Buatkan kopi ya? Yang buatin kopi dia kan? Iya, dia. Kalau misalnya kita ajak dia kerja sama terus dia melarikan diri bersama teman-teman dan komplotannya gimana? Kita tambah lagi tahanan dia. Sebentar. Iya. Kalau di bawah lampu kalian kesilauan nggak? Enggak. 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 Ini pantulannya sih dari situ. Makanya kita juga nggak pengen mas di bawah lampu banget. Ngeri, retak, keluar bebek. En. 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 Terima kasih.